Benarkah Syahrini dan Anang Hermansyah lakukan perbuatan tak senonoh di Ruko? Terima kasih telah menonton! Dengan Reino Barak, usai isu perceraian hingga diusir mertua, kali ini Syahrini dikabarkan pernah mengalami pelecehan seksual oleh rekan kerjanya. Isu pelecehan tersebut menyeruak setelah kenal Youtube mengunggah video dengan berjudul berikut ini. Dalam video tersebut, narrator mengatakan Syahrini pernah berbuat tak senonoh dengan rekan duetnya, Anang Hermansyah, sebelum menikah. Sempat beredar kabar bahwa Syahrini dan Anang berbuat hal yang tak senonoh di Ruko milik Aurel. Namun, narrator tidak menjelaskan perbuatan tak senonoh apa yang dilakukan oleh Anang tersebut. Narrator justru menceritakan momen Anang mencium kening Syahrini ketika mereka duet dalam sebuah acara. Saat itu, mereka tak segan pamer kemesraan, salah satunya ketika Anang mencium kening Syahrini saat tampil bersama. Namun Syahrini yang tidak menghindar ketika dikecup oleh Anang Hermansyah beralibi ingin menjaga nama baik rekan duetnya. Ali-ali menghindar wanita yang akrab di sapa incas itu justru diam dan mengaku kaget bibir dia. Tiba-tiba lending di kening saya. Saya diam itu karena menjaga nama baik Mas Anang, kata Syahrini. Saat itu, kedekatan Anang Hermansyah dan Syahrini sebegairkan duet dan pelesangan sangat disorot. Bahkan istri dari Reino Barak itu sempat digadang-gadang akan menjadi pengganti dari Chris Dayanti. Lantas benarkah klaim video soal Syahrini tersebut? Momen Anang Hermansyah mencium kening Syahrini memang salah satu pertunjukan dalam duet mereka kala itu. Terlebih, keduanya sempat memiliki kedekatan meskipun tak lama. Namun, video tersebut tidak menjelaskan atau menunjukkan bukti tentang perbuatan tak senono yang pernah dilakukan oleh Anang Hermansyah dan Syahrini di rukunya. Video tersebut hanya menyampaikan informasi dengan menggunakan narasi yang dibacakan oleh narator. Dan beberapa potongan video serta foto tanpa keterangan langsung dari keduanya. Viral lagi Anang Hermansyah dan Syahrini naikkan popularitas tapi merusak orang lain. Hidupan Syahrini terus menjadi buah bibir warganet. Meski kini Syahrini sudah jarang tampil di dunia hiburan setelah menikah dengan pengusaha Rindo Barat. Hidupannya terus diungkit oleh Nedri Zed. Dan terbaru aku Instagram at Congli Will Laverdai mengunggah video wawancara Cumi-Cumi. Perseteruan Anang Hermansyah dengan Syahrini setelah menjadikan Asyanti sebagai teman duet Anang. Wawancara itu juga bisa dilihat dari kenal Youtube Cumi video berjudul Anang minta Syahrini mengajak yang kayang sudah cukup lama. Anang duduk-duduk bersama Asyanti menjawab sejumlah pertanyaan seputar kabar Syahrini mempersoalkan teman duetnya itu. Janganlah mau naik popularitas tapi merusak orang lain. Jangan. Kata Anang dalam video yang sudah ditonton 1,3 juta kali itu. Anang meminta kalau mau menaikkan popularitas atau pamor mestinya tidak demikian. Katanya harus menggunakan jalan yang benar. Jangan kamu naik tapi nyiput tetangganya. Kamu naik tapi kamu melepak mumpul kepala tetangganya. Ya jangan. Jalanlah dengan jalan yang benar. Kata mantan suami Chris Dayanti itu. Asyanti juga ikut berbicara. Dia kesal disebut merubut Anang sebagai teman duetnya. Menurut Asyanti yang harusnya mempersoalkan itu adalah Aurel Hermansyah. Anak Anang yang jadi teman duet selepas tidak berduet dengan Syahrini. Dalam video berikutnya, manajer sekaligus adik Syahrini, Aisyarani mengaku kakaknya tidak cemburu. Apalagi sampai bunci akibat Anang berduet dengan Asyanti itu tidaklah benar. Syukur mas Anang dekat penggamping di warga. Salah Alhamdulillah. Jadi tidak ada rasa cemburu melihat mereka berdua. Dia mengatakan Syahrini santai menghadap itu dengan sewa terhadap Anang yang menggandung Asyanti. Beberapa tahun silam, Anang memang pernah berduet dengan Syahrini selepas menjadi duda dari Chris Dayanti. Lagu-lagu yang dibawakan duet ini pun melejit. Namun duet ini diakhiri dengan kondisi yang kurang baik. Berkesan ada perseteruan antara keduanya hingga muncul tudingan Syahrini yang ngebet berduet dengan Anang untuk menaikkan kompularitasnya. Dia bilang menurut guru dia, saya gak tahu guru spirit ballnya siapa. Bahwa dia tuh kalau mau lebih terkenal, harus duet sama Anang dulu. Ini omongan mulutnya dia sendiri, kata seorang lelaki di video tersebut. Walau begitu Aisyarani membantah hal tersebut, katanya Anang Hermansyahla yang memohon agar Syahrini menjadi teman duetnya. Tidak benar bahwa Syahrini yang memohon untuk duet dengan Mas Anang. Itu tidak benar. Aku ingat betul Mas Anang yang memohon duet, katanya. Dan juga dia setelah duet ini Syahrini dijanjikan akan dibuatkan alamu solo atau sendiri. Dia juga membantah mempunyai guru spiritual. Syahrini juga ikut buka suara soal ku dengan cemburu dengan Ashanti yang jadi teman duet Anang. Dia menyatakan tidak pernah mempersoalkan hal tersebut. Sepanjang karir saya, sepanjang kita tidak melakukan hal itu, tidak seperti apa yang diberitakan. Dia santai aja buat aku bukan satu hal yang akan membebankan aku. Sekedar lewat saja jelasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!